L.K. Bagot dikabarkan tak bisa membela tim nasional, tim nas, Indonesia saat menghadapi Vietnam di laga lanjutan grup B Piala AFF 2020 pada Rabu 15 Desember 2021. Alasannya karena Bagot dipaksa pemerintah Singapura untuk menjalani karantina. L.K. harus dikarantina karena saat terbang dari London ke Singapura, terdapat penumpang yang positif COVID-19 varian baru Omicron. Hal itu pun membuat pemerintah Singapura melalui Kementerian Kesehatan mengirimkan surat kepada L.K. agar pemain tersebut melakukan karantina hingga 18 Desember. Hal tersebut pun membuat kaget Direktur Teknik Indras Jafri. Dia tengah berupaya untuk negosiasi agar L.K. diperkenankan untuk bermain menghadapi Vietnam. Kenapa mendadak L.K. harus dikarantina? Dia sudah tiga kali menjalani tes PCR di sini serta Sudah melakukan aktivitas bersama tim dan bermain melawan Laos, kata Indras Jafri, Selasa, 14 Desember 2021. Keputusan ini tentu membingungkan. Apalagi seluruh peserta Piala AFF 2020 menjalani buble yang sangat ketat. Belum lagi akan sebelumnya juga sudah tampil saat jumpa Laos. Kami di sini juga mengikuti turnamen Piala AFF 2020 dengan sistem buble. Tentu aktivitas tim hanya di hotel, lapangan, dan stadion tempat bertanding. Kami masuk ke Singapura juga tidak seperti warga umum lainnya karena menggunakan surat izin dari MTI, Ministry of Trade and Industry, ujarnya. Indras Jafri hanya bisa menyayangkan keputusan yang diambil oleh pemerintah Singapura. Pasalnya, Timnas Indonesia membutuhkan bantuan L.K. saat berjumpa Vietnam. Kebijakan terhadap L.K. kami sayangkan. Apalagi baru. Diinfokan kemarin sore. Kami mohon agar L.K. tidak perlu dikarantina lagi dan dapat bermain melawan Vietnam, tutur Indras Jafri. Jadi, Indras saat ini terus mencoba agar L.K. bisa bermain. Namun, kemungkinan berhasilnya sangatlah kecil. Terima kasih telah menonton!